Oke guys, jadi di video kali ini gue mau menjawab pertanyaan temen-temen yang sebenernya sudah cukup lama, ya udah 2 tahunan banyak banget, nanya gue ke DM. Ini pertanyaannya mengenai konsultan, coffee shop. Gitu ya, sebenernya perlu nggak sih pake konsultan, terus sebenernya tuh konsultan kerjaannya apaan sih? Ya terus kenapa sih harganya bisa bervariatif gitu loh? Ya, nah di video ini gue akan jawab, ya ini disclaimer dulu, ini berdasarkan POV gue sebagai konsultan juga, dan dari obrolan sama beberapa temen-temen yang akhirnya dia itu jadi pake jasa konsultan. Dan alasannya kenapa sih kok dia mau pake jasa konsultan? Nah pertama kita harus tau dulu, sebenernya konsultan itu apa? Ini menurut pendapat gue pribadi, simpelnya adalah pekerjaan konsultan itu untuk merangkai ya keinginan dari klien supaya mencapai goalsnya, ya simpelnya seperti itu. Oke, nah tapi disini ada kata-kata merangkai, artinya kan kita sebagai konsultan itu harus memperhatikan beberapa aspek yang untuk mendukung nih, ya mendukung tujuan supaya bisa goalsnya tercapai. Nah aspek-aspek tersebut harus kita pilih, harus kita eksekusi dengan cara yang tepat. Tujuannya apa? Supaya kalau sampai nanti ada problem pun, problemnya itu sudah bisa diantisipasi dengan cepat. Ya, itu sebenernya simpelnya seperti itu. Nah terus yang kedua, kerjaan konsultan itu apa? Nah ini yang gue jelaskan sebagian kecil yang gue kerjakan ketika ke klien, ya jadi gue nggak sebutkan secara detail. Pertama, gue pasti akan set up bar dulu temen-temen ya. Set up bar, nah pada saat set up bar ini, gue akan lebih nyaman ketika gue ketemu bareng sama klien, arsiteknya sama tukang. Ya tujuannya apa? Supaya nanti gue bisa kasih tau ke tukang dan arsitek itu, plot-plot yang ada di bar itu gue maunya seperti apa. Ya penempatan mesin, kasir, apakah mungkin ada buat manual berubar gitu ya, nanti biar setidaknya arsitek dan tukang itu tau. Oke, workflow yang gue mau seperti apa barista di dalam bar itu. Ya karena menurut gue itu penting, supaya nanti barista itu kerjanya lebih efisien dan efektif. Nggak banyak mondar-mandir lah. Gitu, ya itu yang pertama. Nah terus yang berikutnya, biasanya gue akan bantu klien gue untuk cari mesin. Ya, dan ini pada saat cari mesin ini susah. Kenapa? Karena balik lagi, mesin itu banyak banget. Katakanlah di range 40 juta. 40 juta itu mesin banyak banget dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah disitu peran gue sebagai konsultan untuk cariin nih, oke budget klien gue sekian. Gue cariin mana mesin yang bener-bener sesuai. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitas coffee shopnya. Ya, terus kelebihan dan kelemahannya harus gue pertimbangkan. Supaya nanti pada saat mulai coffee shop itu running gitu ya, problemnya itu minim banget yang berhubungan dengan mesin. Ya, entah itu gue harus perhatikan dari after salesnya, spare partnya gitu. Ya, supaya nanti klien gue nggak kerepotan. Nah, setelah itu gue mulai pelan-pelan cari bahan. Ya, bahan itu apa? Mungkin dari sirup, powder, gelas, kopi, dan segala macamnya. Ya, pemilihan itu menurut gue juga penting banget gitu. Karena kita harus sesuaikan juga nih dengan budget klien gue berapa. Terus nanti harga jualnya maunya berapa. Artinya kan itu kan juga berpengaruh tuh. Nah, itu peran konsultan untuk. Ya, ini terkadang ya beberapa klien, dia itu pengen jual harganya nggak terlalu mahal. Tapi untuk pemilihan bahan-bahannya, dia tuh semuanya pilih yang lumayan pricey lah. Gitu, padahal opsi yang lain masih banyak. Gitu, tinggal kita cari aja. Tinggal kita pinter-pinternya R&D-in seperti apa. Gitu, supaya bisa dapet sesuai dengan keinginan klien dan market. Gitu ya, dan untuk pemilihan kopi ini pun susah. Karena kalau gue pribadi, gue pengennya klien gue suka dulu nih sama kopinya. Ya, jadi biasanya gue akan ajak klien gue ke roastery yang memang kelihatannya, oh, roastery ini sudah settle, stoknya aman, ya, terus roastingannya konsisten. Gitu, nanti setelah gue ajak, gue minta cobain beberapa jenis espresso blendnya, atau single origin, baru kalau udah dapet yang cocok, tinggal kita sesuaikan ke selera market. Nah, ini kedengerannya mudah, tapi aslinya tuh susah. Karena tricky banget gitu loh. Ya, bukan hal yang mudah untuk dapetin kopi, ya, yang bisa cocok untuk klien dan market. Dan ini biasanya beberapa kali ganti blend. Gitu, nggak cuma sekali, dua kali, bahkan bisa tiga kali, empat kali, lima kali. Ya, gitu. Terus yang berikutnya, gue akan interview barista juga. Nah, interview barista ini kenapa gue harus yang handle, supaya gue tahu, ya, barista yang nanti akan kerja di tempat klien gue ini seperti apa nih? Gitu. Apakah dia ini punya skill atau nggak? Itu yang pertama. Ya, terus yang berikutnya bikin CV-nya jujur apa bohong nih? Ya, karena nanti gue akan background checking. Gitu, supaya nanti memang barista yang kerja di tempat klien gue ini bener gitu. Bener dalam arti, jangan sampai attitude-nya jelek, ternyata di tempat kerja yang lamanya nyolong. Gitu. Ya, itu akan bener-bener gue jaga sebisa mungkin. Ya, nah terus yang berikutnya baru nih ya. Setelah udah dapet barista, nanti gue baru akan arendi menu. Bikin resep, ya, sama klien gue. Nah, ini proses yang cukup panjang. Gitu, karena nanti bikin menu itu bisa mungkin 15-20 menu. Gitu, nanti dari situ baru dipilih lagi, baru diputuskan, oke, mau ambil atau mau jual menu yang mana-mana aja. Ya, dengan powder atau sirup atau kopi yang sudah dipilih. Nah, abis itu biasanya kalau ada klien gue yang memang dia belum paham gimana cara hitung HPP gitu ya, gue akan kasih formulanya dan gue akan ajarin, oke, lu harus masukin komponen apa-apa aja. Ya, supaya jangan sampai lu cuma masukin bahan-bahannya doang. Modalnya berapa dipakainya berapa, jangan. Ya, karena itu nanti takutnya memberatkan lu, terus cash flow lu jadi bocor. Gitu, ya. Nah, setelah itu baristanya udah datang, nah itu gue akan training. Ya, training mulai dari gue bikin SOP-nya, ya, terus budaya kerja di tempat klien gue harus seperti apa, itu akan gue maintain terus. Ya, maintain-nya gue biasanya selama 3 bulan. Terus 1 minggu gue akan visit 2 kali. Visit-nya itu biasanya 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung lah. Tapi biasanya kalau awal-awal tuh gue mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu. Karena gue bener-bener perhatikan dulu gimana flow kerjanya. Ya, nah terus ada pertanyaan lagi. Sebenernya tuh biaya konsulten gue berapa? Kalau gue pribadi nanti kalau temen-temen pengen tahu, pengen tanya detail-detailnya apa-apa aja yang gue kerjakan, terus biayanya langsung DM aja lah. Ya, gue nggak mau buka di sini. Ya, DM ke Instagram gue, etremaringka langsung aja. Ya, nah terus kenapa sih konsulten itu mahal? Ya, sebenernya balik lagi. Mahal atau murah? Tinggal temen-temen lihat aja. Ya, lihat dari mana. Skill dari yang konsulten temen-temen pilih. Kayak background-nya seperti apa? Karena kalau kita bicara skill dan background gitu, terus koneksi gitu ya, itu kan butuh waktu untuk di-build sama konsulten tersebut. Nah, sepanjang waktu konsulten itu nge-build itu semua, itu kan butuh biaya juga. Ya, apalagi kita bicara skill. Nah, kalau kita bicara skill, nanti masing-masing konsulten ibaratnya punya resepnya masing-masing lah. Ya, setiap konsulten punya resep yang beda-beda gitu. Jadi nggak bisa di- nggak bisa di- disamakan lah. Ya, terus mungkin biayanya tuh ada yang dari 10 juta, itu harga ngebantu temen, atau ada yang sampai 20, 25, 30, sampai 150 pun ada. Ya, jadi sesuaikan sama budget aja dan dilihat. Oke, yang dikerjakan ini seperti apa? Karena dari semua yang gue sebutkan tadi ya, ada beberapa aspek itu yang paling sering dibingungin sama klien-klien gue. Gitu. Karena biasanya ketika klien sudah bingung, dia nggak tahu mau kerja ini start dari mana dulu. Ya, ketika dia sudah bingung mau kerjainnya dari mana, ya yang ada nanti pemilihan bahan, pemilihan mesin, grinder, workflow, kerjanya itu akan acak-acakan. Gitu. Itu pengalaman yang sudah gue denger dan gue alami sendiri. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, sebenarnya ini kapan waktu yang paling tepat buat hire consultant? Nah, kalau gue pribadi, seperti Adi di awal gue udah bilang, gue lebih enak ketika barnya belum di setup. Atau belum dibikin lah. Jadi, gue bisa kasih arahan, oke, tingginya gue mau sekian, terus ukurannya berapa, terus mau dilubangin di sebelah mana. Karena biar nanti pada saat udah mau running, udah mau taruh mesin, semuanya plotnya itu sudah jelas. Jadi, workflow-nya jelas. Ya, seperti itulah. Nah, ini tergantung. Kalau misalkan ternyata barnya udah jadi gitu ya, ya boleh-boleh aja. Nggak, nggak masalah juga. Justru itu peran consultant. Dia harus bisa lihat, oke, dengan bar seperti ini, dengan workflow yang ada itu, gue harus plotting-nya gimana? Nah, itu skill yang harus dimiliki oleh consultant. Ya, jadi di sini consultant itu bukan kerjanya cuma training barista doang ya. Kalau misalkan kerjaan consultant cuma training barista sama bikin menu, itu mah bukan consultant, itu trainer gitu. Ya, bedakan. Oke, nah terus penting nggak sih pake consultant terus kenapa? Nah, balik lagi dari tadi yang sudah gue jelaskan, itu tuh banyak banget klien gue yang suka salah pilih. Ya, mulai dari pemilihan mesin, pemilihan bahan, gitu. Bahkan ada yang dia itu bingung, aduh, gue harus pake kopinya apa nih? Akhirnya dia pake kopi belinya di pasar. Salah atau nggak sebenernya nggak? Tapi nanti takutnya marketnya nggak dapet. Gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, yang gue lakukan selama ini adalah, oke, sekarang kan kita bicara market yang ibaratnya orang mau ngopi beneran, itu kan sudah cukup banyak. Sedangkan banyak juga nih market yang masih maunya kopi-kopi susu atau minuman yang lucu-lucuan. Nah, keduanya itu harus kita siapkan. Kalau gue seperti itu. Ya, kalau misalkan klien gue ternyata maunya konsepnya idealis, ya oke, bisa-bisa aja. Semua itu bisa gue pilihin yang bener-bener bahannya premium banget. Ya, bener-bener nggak sediain gula, nggak sediain susu, nggak sediain susu kental manis. Itu bisa-bisa aja. Karena balik lagi gue akan menyesuaikan keinginan klien seperti apa, marketnya yang ada seperti apa, gue akan cariin jalan tengahnya. Gitu ya. Nah, terus kalau bicara kenapa sampai bisa mahal gitu ya, karena memang kalau dihitung ya, dengan teman-teman pake konsultan, dengan tidak gitu ya, teman-teman possible untuk melakukan kesalahan itu, kesalahan pemilihan itu lebih banyak kalau teman-teman nggak pake konsultan. Ya, karena balik lagi, ketika memang teman-teman di sini masih awam, masih bingung mesti ngapain, itu kemungkinan salah tuh gede banget. Nah, terus yang paling penting juga adalah pada saat bikin SOP. Karena ada klien gue yang dia itu sudah bikin SOP sendiri. Ya, dia itu merasa SOP-nya ini sudah benar, tapi ketika dijalanin, oh, ternyata acak-acakan. Padahal di situ gue sudah menawarkan, oke, SOP yang benar sebenarnya itu seperti ini. Tujuannya biar efektif dan efisien. Ya, tapi karena mau dipaksakan seperti itu, yaudah, jalanin dulu aja. Tapi ternyata kacau. Nah, di situ baru gue ubah SOP-nya. Jadi, SOP itu menurut gue penting. Dan yang terakhir yang paling penting adalah, ini kalau gue pribadi, gue sebagai konsultan, gue nggak mau ibaratnya, karena gue lebih paham soal kopi gitu ya, dengan klien gue. Jadi, gue ada di atasnya klien. Nggak. Gue maunya kita sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti, apapun keputusan, ya, entah itu keluar dari mulut gue, atau dari pikiran gue, gue akan suruh klien gue yang ngomong ke baristanya. Supaya nanti ketika kontrak kerja gue sudah habis, ya, klien gue itu tidak merasa kesulitan untuk handle baristanya. Ya, karena kasihan. Kalau sampai nanti barista-barista yang gue training ini cuma nurut sama gue doang, itu kesian banget klien gue. Nanti dia akan stress. Dia akan bingung ketika sudah, gue kelar kontrak kerjanya. Itu juga selalu yang paling gue perhatikan. Dan ketika memang gue sudah kontrak selama 3 bulan, ya, gue nggak langsung lepas. Ya, gue biasanya akan bikin grup. Ada gue, klien gue, dan barista-baristanya. Di situ kita akan update. Kalau misalkan nanti butuh bantuan apa, gue sebisa mungkin akan masih bantu. Gitu. Kalau misalkan nanti klien gue butuh grinder baru, terus pengen cari blend baru, silahkan. Gue masih open banget buat ditanya-tanya. Gue masih akan ngebantu, jadi gue nggak langsung habis 3 bulan hilang. Nggak, seperti itu gitu loh. Nah, mungkin teman-teman kalau di sini punya pengalaman ya, ketemu sama konsultan nakal, ya boleh. Tulis di kolom komentar. Tapi jangan disebut namanya ya. Nanti gue dihujat sama konsultan-konsultan nakal gitu. Ya, terus kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya mengenai biaya kalau konsultan sama gue itu berapa, detailnya apa-apa aja, teman-teman langsung DM gue ke Instagram-nya di atremaringka ya, biar kita ngobrolnya lebih enak. Nah, terus kalau teman-teman next-nya ada ide gue bahas video apa, ya boleh tulis di kolom komentar aja. Nanti secepat mungkin akan gue bikinin videonya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.